Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo BHSI Lovers Kembali lagi bersama Miminya Yang seperti biasa akan mengulas alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri Yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Dimana sepertinya di episode yang akan datang pun Pak Noval akan berhasil menemukan siapa orang yang sudah menjual tanah milik Nek Ratu Setelah Pak Noval menemukan orang yang sudah membeli tanah tersebut ya guys Dan pastinya Pak Noval akan membokar kebusukan Ika Bahkan Roni pun akan ikut terlibat karena Roni pun sudah mendapatkan uang tersebut Dan itu semua adalah jebakan Ika untuk Roni ya guys Dan saat ini Roni sudah memegang ATM milik Ika Itu akan menjadi bukti jika Roni pun ikut terlibat Wah guys tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana sebelumnya Nana dan Dewa yang sempat panik Karena Pak Noval tiba-tiba saja menghilang Dewa pun menyeru Golden Skull Dan perisai Dewa untuk mencari Pak Noval Namun mereka tidak berhasil ya guys Padahal Pak Noval pergi ke Serang Untuk menyelidiki dan mencari tahu tentang siapa yang sudah menjual tanah milik Nek Ratu Karena sebelumnya Pak Noval mengetahui jika Ibu Parah dituduh sebagai orang yang sudah menjual tanah tersebut Dan akhirnya Pak Noval pun berhasil bertemu dengan orang yang sudah membeli tanah Nek Ratu tersebut ya guys Lalu kemudian di sisi lain Ibu Parah yang sangat emosi Karena dirinya terus dituduh oleh Tante Merlin Jika dirinya yang sudah menjual tanah milik Nek Ratu Ibu Parah yang tidak terima Ibu Parah pun akhirnya menyuruh Livia untuk mencari detektif untuk mengusul masalah ini Dan di saat Ibu Parah dan Livia sedang membahas masalah tersebut Ika yang mendengar jika Ibu Parah akan menyewa detektif Ika pun mulai panik dan takut jika semuanya akan terungkap Namun Ika yang licik Ika pun menjebak Roni dengan meletakkan sebuah dompet yang berisikan ATM miliknya Dan benar saja Roni menemukan dompet tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam ATM tersebut ya guys Lalu di sisi lain Pak Nopal yang berhasil menemukan orang yang sudah membeli tanah Nek Ratu Pak Nopal pun memberitahu Ibu Parah Jika dirinya akan membantu Ibu Parah Ibu Parah pun begitu senang dan sangat percaya jika Pak Nopal bisa menyelesaikan masalahnya ya Lalu di adegan selanjutnya akhirnya Dewa dan juga Livia berhasil menemukan detektif handal Di situ pun sang detektif meminta uang muka kepada Livia Namun Livia tidak mau jika belum mendapatkan hasil kerjanya ya guys Namun di situ Dewa tidak mempermasalahkan tentang biaya Dewa pun akan membayar uang muka untuk detektif tersebut Tapi tiba-tiba saja Roni yang sudah mendapatkan uang dari hasil jebakan Ika Roni pun membayar detektif tersebut Dan semua itu membuat Dewa dan juga Nana terkejut ya guys Dari mana Roni mendapatkan uang sebanyak itu Dan pastinya di episode yang akan datang pun semuanya akan terungkap ya guys Dimana Pak Nopal akan berhasil mengetahui jika Ile kalah yang sudah menjual tanah milik Nek Ratu Serta Roni pun ikut terlibat ya guys Wah yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron buku hari yang seorang istri yang tayang setiap hari hanya di SJTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!